Intro Salam Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaat Tuhan Dimanapun kita berada Salam sehat Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kita semua Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ada baiknya Kita berdoa lebih dahulu Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya Menyertai kamu sekalian Amin Bapak Ibu Saudara Saudara Yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Firman Tuhan Untuk kita renungkan Hari ini Sabtu 26 Februari 2022 Diambil dari surat Apostel Paulus Kepada Jemaat Roma Roma 12 sayat 2 Demikian firman Tuhan Janganlah kamu menjadi serupa Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Kepada Allah dan Yang sempurna Demikian Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara Saudari Paulus ingin menekankan dalam Renungan kita saat ini Agar tidak serupa dengan dunia ini Kenapa dia mengatakan demikian Karena Standar Dari dunia ini Sangat berbeda Dengan Kerajaan Allah Tentu Hal-hal biasa terjadi Kalau di dunia Dimana orang-orang yang berkuasa Memiliki jabatan Memiliki pangkat Mereka akan semena-mena Kepada orang-orang yang Ada di bawahnya Itu telah dilakukan Secara normal Demikian juga Hal-hal yang biasa Kebebasan seksual Budaya di Eropa telah masuk Di tengah-tengah kehidupan kita Demikian juga pergaulan bebas Bapak Ibu Dan pakaian-pakaian yang seksi Terjadi kesenjangan-kesenjangan sosial Dan budaya sikut-menyikut Itu adalah hal-hal yang biasa Normal terjadi Di tengah-tengah dunia ini Namun yang perlu kita ingat Itu adalah berbeda Bertolak belakang Dengan pandangan Kerajaan Allah Itu sebabnya Disini sebagai orang percaya Tentu Paulus ingin mengajak kita Agar kita tidak serupa Dengan dunia ini Apa pegangan kita Bapak Ibu Untuk melihat segala Kebenaran yang terjadi Di tengah-tengah dunia ini Adalah Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan lah Yang harus kita pegang Firman Tuhan lah Yang harus Kita dengar Dan Firman Tuhan inilah Satu-satunya Standar kita Agar Nilai-nilai Yang ada Di dalam kehidupan kita Tidak Digerus Atau dimakan Oleh Kejahatan-kejahatan Yang Dari dunia ini Bapak Ibu Itu sebabnya Setiap kita Ingin melakukan Sesuatu Tindakan Sesuatu Ucapan Tingkah laku Apapun itu Harus kita Dengarkan Roh Kudus Karena Roh Kudus itu Bekerja di dalam hati kita Melalui Firman Tuhan Dia mengingatkan Kita Dia mengetuk hati kita Dia menyadarkan kita Sebelum Kita melakukan Sesuatu Tindakan Sesuatu Ucapan Di tengah-tengah Kehidupan kita Ini Dengarkanlah Suara Roh Kudus Itu sendiri Berdoa lah Agar Setiap Tindakan Itu Menjadi Tindakan Yang benar Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang terkasih Dan Berikutnya Juga Tentu Ini adalah Hal yang Tidak Mudah Kita Sebagai Pengikut Kristus Yang telah Lama Mengikut Tuhan Yesus Tentu Dalam Pirman Tuhan Ini Kita Diajak Untuk Berubah Namun Seberapa Lama Kita Telah Di Dalam Dunia Ini Itu Adalah Hal-hal Yang Sangat Sulit Pirman Tuhan Mengajak Kita Berubah Oleh Pembaruan Budimu Bagaimana Seorang Pemarah Bisa Tiba-tiba Dia Tidak Menjadi Pemarah Seorang Yang Tidak Sabar Seorang Pencuri Seorang Yang Suka Bertengkar Dia Bisa Tiba-tiba Untuk Berubah Ini Bukan Hal Yang Mudah Ini Butuh Proses Dan Paulus Mengatakan Ini Butuh Pelatihan Di Tengah-tengah Hidup Kita Ini 1 Korintus 9 Ayat 27 Tetapi Aku Melatih Tubuhku Dan Menguasainya Seluruhnya Supaya Sesudah Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Jangan Aku Sendiri Ditolak Perlu Pelatihan Di Tengah-tengah Hidup Kita Ini Agar Kita Bisa Berubah Inilah Yang Diinginkan Kirwan Tuhan Pada Saat Ini Sebagai Pengikut Tuhan Yesus Mari Kita Diajak Untuk Berubah Latilah Dirimu Agar Tidak Sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudara Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Disini Juga Kita Kita Ingin Diajak Orang Yang Telah Diberikan Akal Budi Kita Disadarkan Kita Diingatkan Akan Setiap Perbuatan Perbuatan Kita Jangan Menyesal Di hari Yang Akan Datang Akan Segala Kejahatan Akan Segala Perbuatan Kita Yang Tidak Berkenan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Dari Kerajaan Allah Jangan Ada Penyesalan Bapak Ibu Orang Yang Berakal Budi Dia Akan Memikirkan Hal-hal Yang Di Atas Pikiran Sorgawi Sebelum Dia Bertindak Sebelum Dia Melakukan Sesuatu Pikirkanlah Lebih Dahulu Amsal 15 Ayat 24 Jalan Kehidupan Orang Berakal Budi Menuju Ke Atas Supaya Ia Menjauhi Dunia Orang Mati Di Bawah Pikirkanlah Tindakan Jangan Karena Tindakan Maka Semua Kehidupan Terkubur Dalam Dalam Mati Dan Tidak Bisa Kembali Lagi Tertutup Semua Bapak Ibu Tetapi Pikirkanlah Hal yang Diatas Yang Akan Diingat Sepanjang Jaman Melakukan Hal-hal Perbuatan Yang Baik Yang Akan Dikenang Yang Akan Didoakan Karena Perlu Kita Ingat Bapak Ibu Orang Yang Umurnya Panjang Adalah Orang Yang Selalu Didoakan Bukan Karena Umur Yang Panjang Sesuai Dengan Normal Di Dunia Ini 80 Tahun 90 Tahun Tetapi Ketika Dia Telah Tiada Pun Dari Dunia Ini Maka Dia Tetap Didoakan Dia Tetap Dibawakan Dalam Doa Agar Diberkati Agar Diterima Oleh Tuhan Semua Keluarganya Dapat Dilindungi Oleh Tuhan Demikian Bapak Ibu Karena itu Kita Mari Berubah Pakailah Firman Tuhan Sebelum Kamu Melakukan Sesuatu Dengarkanlah Suara Dari Ruh Kudus Kiranya Juga Kita Memikirkan Hal-hal Yang Diatas Agar Semua Tindakan Kita Tidak Sia-sia Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Amin Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Hambamu Disini Menyampaikan Firman Tuhan Terimalah Segala Kekurangan Segala Kelemahan Segala Dosa Agar Kami Juga Tuhan Dapat Kau Terima Di Kerajaan Terima Kasih Juga Atas Kasih Karuniamu Menyertai Kami Melindungi Kami Kami Boleh Tuhan Menjalani Kehidupan Kami Hanya Karena Kasih Karuniamu Kiranya Rok Kudus Mengingatkan Kami Untuk Selalu Berubah Untuk Memikirkan Hal-hal Yang Di Atas Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Kami 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 Kami